ya ini batunya ini belum dipernis ini, batu tempel namanya batu tempel, bukan apa kayak sini, batu alam bukan, ini batu asli asli batu nah jadi disini itu ada ini guys, menu-menunya bungkusan kita membungkuskan Mbak Ibu, pecel puah, nanti biar untuk sarapan Mbak Ibu di rumah ini ruame banget karena hari ini hari Minggu jadi kita nyantai aja di hari Minggu sambil duduk-duduk di depan rumah kita menunggu pesanan Mbak Ibu dibungkus percayaan ini saya nyantai dulu sepatutnya teman-teman ya ini ada tehnya badannya agak gak enak badan bisa melengat atau meriang kita tunggu pesetanku untuk mba ibu larung kojo larung kojo rame banget guys nah ini sampai di sebelahnya ada khusus es mas desa Assalamualaikum pemirsa jumpa lagi dengan mba ibu mba ibu mau menge-review rumahnya mba ibu ini sudah selesai pak tukangnya sudah gak kerja tapi masih pintunya belum ada ini pemirsa kan bebek-bebek kalau ya ditempatin ini nanti dirisi masih dipesankan jadi nanti nunggu jadi ini kapan kita juga belum tahu dari pada pemirsa penasaran yuk kita review rumah mba ibu mulai dari depan rumah yuk pakai sandal mba ibu yuk pakai sandal mba ibu ambil sandal oke pemirsa oke pemirsa di depan sini ada pagar ada pagar nah daripada ini tuh lah dan depannya emang nih pemirsa iya buat ampeng-ampeng nih buat ampeng-ampeng terus ini terasnya mba ibu bagaimana ceritanya mba ibu ini terasnya ini terasnya ada apa ini ini namanya pilar pilar pilarnya model klasik mba ibu ini belum di chat nanti chatnya itu kalau sudah tembok baru ini di chat iya gitu loh dipaesih di kasih apa ya warna-warna pokoknya ini kan masih ada yang kasar-kasar nanti di ampelas dan ini seperti ini isi dalamnya pemirsa ini listriknya juga baru belum ini ya baru baru amprah baru amprah ini gawangnya masih kotor belum di pelas ini 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 batunya ini belum di pernis ini batu tempel namanya tempel bukan apa kayak sini batu alam bukan ini batu asli asli batu batu alam ini batu tempel ini batu tempel batu asli ini bukan batu alam kalau ininya ini apa iasan itu namanya sabuk mba ibu sabuk sabuk ini terbuat dari seperti mika gitu mba ibu risa iya iya ini lagi jadi cuma separuh iya biar kelihatan seperti fondasi jaman belanda iya iya seperti bangunan jaman dulu pasti pakai iya batu batu asli loh batu asli batu kali ini kalau ini ini ada bolongan ini buat kabel ini lampu ya ini buat lampu ini lampu sudah ada tapi belum kita pasang karena listriknya listriknya belum instalasinya belum dipasang kalau metronya sudah bisa masuk ke dalam belum ada apa-apanya belum ada apa-apanya ini bisa ini nanti kita makan jadi ini memang mba ibu iya jadi beliin sarapan nih sama mas bagus nasi pecel nasi pecel warung mojo ini tempat lampu lampu ini tempat tv insya Allah ini kan belum dipasang iya iya ini ya stop kontak iya 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 kemana lagi ke kamar ini kamar kamar utama ini kamar utama ini yang belum ada cendela kamar kecil belum ada pintu kamarnya mungkin ukuran dua setengah kali dua setengah guys kecil ini guys karena dipotong ini ada ini ada tempat sholat tempat sholat tempat sholat tempat sholat tempat sholat mba ibu ini bukan buat jamaah karena kalau jamaah mba ibu di masjid karena ada masjid di dekat rumah mba ibu iya lebih baik jamaah di masjid iya ini cuma jauh ya jamaah kalau hujan gitu loh guys kalau males ke masjid kan hujan kan sholat aja di rumah gitu loh ini nah ini kamar mba ibu ini kalau ini agak lebar ini kamar si ragil sama mba ibu ini ukurannya dua kali ini agak panjang ini dua kali ini tiga meter ada ini dua kali tiga oh tiga meter dan yang sebelah sini sudah lebih bersih tapi ini belum bersih belum bersih masih masih renno-renno disini misalnya ini nanti buat kompor sini agak rendah yang sini buat cuci piring agak tinggi sama ini nanti magicom jarini pemirsa magicomnya aja ditekan ini kulkas ditekan ini sebelahnya sini terus nanti ada rak mungkin di sini kalau nanti sudah listriknya ditoto rapi baru kita pindahkan semua kan itu ada colokan itu buat kulkas sama magicom ceklekannya apa jenis stop kontak itu terus ini keramiknya warna hitam kenapa saya memilih warna hitam karena warna hitam itu jarang ada yang memakai tidak menyamai tidak menyamai siapa-siapa ini ini kan unik daripada yang lain ini kan belum dicet temboknya belum ini nanti 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 saya cat sendiri saja kalau ada waktu kalau sudah dibersih ini kotor ini nanti gawang atau kusen itu nanti kita bersihkan terus kita cat temboknya juga seperti itu kita amplas yang kasar terus kita cat gitu kalau lantainya cukup jipel saja ini karena bekas-bekas apa itu semen sama acian putih-putih itu bisa dihilangkan sama sabun sabun lantai ini ini ada beberapa kabel-kabel yang nantinya dipasang untuk instalasi listriknya lampu dan lain sebagainya sepokoknya seperti itu ini masih sementara ini kabelnya yang clever iya tapi alhamdulillah Pak Mirsa jadi rumahnya Mbak Ibu itu sudah tidak bocor nih sudah rapi sepokoknya enak ini Pak Mirsa ini pokoknya di sisi rumah Mbak Ibu Pol karena di sebelah selatan sana itu luas banget jadi kalau angin masuk ke sini itu leluasa banget nah jadi langsung ngeladap itu anginnya kok kena buantarnya cus sisi jadi ini jaminnya segera dan adem pokoknya sepoknya sepoknya bodoh Mbak Ibu ada tamu ini sepoknya silir-silir harus turun-turun bisa begitu pokoknya nyantai dan kalau di sebelah barat seperti ini pemirsa ini Kulau Nomah nah ini sebelah samping ini juga sudah di pelur semuanya jadi plaster warna putih ini tapi belum di chat nah ini bawahnya juga sudah di lepo nah seperti ini hmm nah udah keren memirsa ini udah adalah ship ini tinggal mengechat terus pokoknya seperti itulah home tournya rumah Mbak Ibu ini waduh ini sudah ada telek lowo ini bagaimana ini hmm ini ada pohon jambu mergakno karena buahnya jambu ini dimakanin sama kelelawar akhirnya mengeluarkan kotorannya ke tembok ini perlu dipotong tapi ya kapan-kapan saja lah lain waktu masih repot banget mbak Ibu ini pemirsa jadi saya enggak copot masker karena ini saya batuk batuk jadi nanti takutnya mengenai adit apa yang lainnya HP terus langsung saja dibuka mbak Ibu ini nak pecel aku tak minum air putih saja �ram hahaha waduh yuk kita berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim kita coba ini nasib pecel kesukaannya Mbak Ibu iya mebu rasmi warung kocok desa Anjali Karangrejo tulungnya pilih satu bungkus Rp8.000 iya murah banget banyak banget makanya menanggi sing mandek mobil-mobil tadi yang yang mandek juga buahnya banget mobil-mobil wang sepedaan itu wesh ya mantap enggak atau memang sih saya umum ganteng nanti bisa dikasihnya ibu kok saya tadi sudah makan yang pemirsa jadi saya enggak usah warg banget ini ini porsinya Mbak Ibu kekakean ini uniknya pecel ini tuh ada pemirsa dikasih kuah ada kuahnya ada kuahnya Lek Ngarani anu ayam sayur Mbak Ibu pecel kuah ayam sayur jadi ayamnya itu disayur pedes gitu terus di porsi jumbo nggak habis nggak habis ini Adit malah utuh-tutuh selakin cuman kowe cuman akan nanti nanti nggak habis nah pemirsa jadi seperti inilah eh review kita untuk rumahnya Mbak Ibu Alhamdulillah sudah jadi berkat doa-doa pemirsa semuanya yang selalu mendukung ajwa firdaus channel yang selalu setia kepada ajwa firdaus channel bagi manapun anda berada dan yang selalu mendoakan Mbak Ibu ataupun mengirmi salam Mbak Ibu berserta keluarga ku semoga kalian juga diberikan umur yang panjang lancar segini dimudahkan dalam menjalankan segala urusan yus pokok eh doa yang terbaik dari kami sekeluarga kepada pemirsa ajwa firdaus channel bagi yang komen atau mau kita komen gimana pun anda berada bisa cukup sekian video hari ini jika ada salah kata mohon dimaafkan sampai ketemu di episode berikutnya yaaadahhh